Pembukaan atau pengembangan semacam ini dalam catatan ya, itu belum ada satupun catatan keberhasilan. Pak Mentan, sepertinya desain food estate di Kalimantan Tengah, di dua kabupaten yang dikembangkan sekarang ini, ini sepertinya agak beda. Mudah-mudahan ya Pak Jokowi di periode kedua ini, beliau berpikirnya untuk Indonesia 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun ke depan. Jangan biarkan lahanan kosong yang tidak produktif, terutama di luar Jawa, itu betul-betul menganggur dan tidak dimanfaatkan. Ketika Jokowi memperbaiki kegagalan Soeharto dan SBY. Food estate, lumbung pangan, sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Sejumlah presiden Indonesia memiliki keinginan atau program yang sama untuk membangun ketahanan pangan nasional. Mulai dari era Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga pemerintah Jokowi Dodo. Program pengembangan lahan gambut untuk lumbung pangan ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1995 pada masa pemerintahan presiden kedua Soeharto. Dalam program yang diberi nama Lahan Gambut 1 juta hektare itu, Presiden Soeharto berencana mengembangkan lahan gambut tersebut hingga 1,4 juta hektare melalui Kepres No. 82 tahun 1995. Akan tetapi, angan-angan mendapatkan hasil yang melimpah justru mengalami kegagalan karena lahan gambut yang digarap tidak berhasil untuk ditanamkan padi. Sehingga para petani transmigran yang dikirim dari Pulau Jawa pun banyak yang memilih untuk meninggalkan lahan. Menurut keterangan Kepala Staff Kepresidenan Muldoko, kegagalan yang dialami petani pada waktu itu disebabkan oleh kurang optimalnya pendampingan pemerintah kepada para petani. Sehingga hasil panen yang diharapkan pun tidak maksimal. Pada saat pelahan itu dibuka, masyarakat diberikan hak untuk mengelola, tetapi tidak diberikan pendampingan yang optimum oleh pemerintah. Sehingga masyarakat itu bekerja sendirian, tidak didampingi dan mungkin sekali hasilnya minimum, dilanjutkan lagi dua kali, masih belum mendapatkan hasil yang baik, ya akhirnya malam-malam tidak tahan, tidak ditinggal. Selain Soeharto, kegagalan dalam membangun lumbung pangan juga dialami oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yidoyono. Di mana program Food Estate tersebut dibuat melalui pembukaan lahan seluas 100 ribu hektare di Ketapang, Kalimantan Barat dan 200 ribu hektare di Kalimantan Timur. Namun, bukan hasil maksimal yang didapat. Proyek ini justru berujung pada kasus korupsi cetak sawah fiktif. Dalam hal ini, yang menjadi tersangka ialah Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, Upik Rosalina Wasrin. Di mana saat proyek pengadaan lahan sawah, Rosalina menjabat sebagai Ketua Tim Kerja BUMN Peduli. PT Sang Hyang Seri sendiri merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertanian, khususnya dalam penyediaan benih. Melihat kegagalan yang dialami oleh Soeharto dan SBY, sejumlah pihak pun meragukan akan kesuksesan Food Estate yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi. Kendati demikian, ada pula pihak yang optimis akan mega proyek tersebut, salah satunya ialah para petani Kapuas. Demi berhasilnya program Food Estate tersebut, dalam hal ini, pemerintah telah mengirim ratusan alat mesin pertanian guna membantu para petani dalam menggarap lahan yang sebelumnya telah siap digunakan. Dengan begitu, para petani tidak lagi menggunakan cara lama secara manual, tetapi lebih ke arah mekanisasi yang modern. Food Estate, lumbung pangan, sedang dibangun untuk memperkuatkan dengan pangan nasional. Bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri. Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Dengan adanya pendekatan khusus dan perhatian lebih kepada para petani, program yang sebelumnya mengalami kegagalan di dua kepemimpinan ini, diharapkan dapat berjalan sesuai harapan. Di mana program ini merupakan salah satu proyek strategis pemerintah dalam hal ketahanan pangan nasional. Mudah-mudahan biokonsisten untuk bisa menjalankan itu.